Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sahabatku jumpa lagi dengan lentera inspirasi semua buah channel mungkin yang bisa menginspirasi Insyaallah untuk sahabat-sahabatku semoga ada manfaatnya semua video yang saya bikin untuk kali ini saya mau berbagi cara membuat sambungan-sambungan sudut ataupun sambungan tengah ataupun sambungan te dalam kita memanfaatkan Holo plapon ya Holo plapon seperti ini untuk sebuah hasil karya ataupun sebuah fungsi sebagai rak misalnya rak sepatu ataupun bikin kandang peliharaan kandang burung kandang ayam ataupun kandang kucing misalnya yang senang pelihara kucing Oke gimana prosesnya kita tahu dulu gimana cara membuat sambungan sudutnya supaya kuat dan supaya rapih Oke sahabatku kita proses Hai setelah kita ukur dan kita merasa pas kita potong ataupun kita sayat untuk membuat sebuah lubang sudah seperti ini ini kita tekuk-tekuk ada yang kita tekuk ada yang tidak ya nah seperti ini Hai dan untuk bagian yang untuk tiang kita masukkan ya seperti ini ya kita masukkan kemudian kita tekuk ke samping nah seperti ini sahabatku itu tinggal tindak lanjutnya untuk pengencangannya ataupun penguatannya terserah sahabat-sahabatku mau pakai skrup ataupun pakai baut roping tapi kalaupun yang mau kuat ya roping ya dan untuk sambungan ataupun tekukan yang kedua ini biasanya digunakan untuk membuat kotak membentuk kotak ya enak saja ataupun membentuk persegi lebih panjang gitu jadi untuk sudutnya seperti ini jadi tidak perlu kita motong empat bagian kita potong jadi langsung kita ukur kita sayat seperti ini kita tekuk-tekuk nanti langsung jadi kotak seperti saya membuat kerangka untuk sebuah ornamen lampu di video saya sebelumnya ini untuk dudukan lampu pelapon ya nah seperti ini kita tekuk seperti ini jadi yang tiga sisi kita tekuk seperti ini nah oke sahabat kita lanjut ke sambungan ataupun tekukan yang berikutnya sahabat untuk yang ketiga kita mau membuat sudutan ataupun sambungan untuk posisi yang seperti ini ya untuk mengapet tiang tiangnya dari atas sampai bawah tidak nyambung ya ini jadi satu dan yang untuk palang-palangnya ini juga tidak memotong ada sisi yang tidak dipotong tetap nyambung ya oke gimana selanjutnya oke sahabat untuk yang sambungan ketiga kita bikin untuk perempatan ini kalaupun bisa dibilang ke atas ke bawah ke samping-ke samping ya untuk tiangnya kita update seperti yang sudah saya sarakan tadi ini pengerjaannya yang agak rumit nih seperti biasa kita sayat dulu setelah kita ukur sebelah mana yang harus kita sayat sesuai ukurannya yang jelas jangan sampai longgar kalau buat longgar nanti nggak kuat juga dia nggak saling mengait setelah kita sayat kita tekuk bagian yang harus kita tekuk ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah kita tekuk kita masukkan seperti ini baru kita lipat membentuk sudut perempatan ya nah seperti ini sahabatku ya jadinya jadi kita menghemat banyak ripet menghemat bahan tidak banyak yang terbuang ini ini semua sudut-sudut ini tidak ada yang dibuang ini potongannya setelah itu kita paku ripet ya nah seperti ini seharusnya untuk yang tadi tadi itu yang depan-depan tadi yang contohnya harusnya di ripet juga tapi kebetulan untuk ripetnya mohon maaf pas habis tadi nyari-nyari cuma dapat satu nah seperti ini ya dan ini fungsinya bergabung dengan yang pertama tadi untuk yang kedua seperti ini jadinya ya untuk lantai satu sama lantai dua seperti ini dan untuk yang berikutnya ini cuma tutorial atau pembikinan sebuah siku ya sebuah siku sudut ataupun kalau di dalam rumah biasanya terbil oke kita siku 45 derajat dulu dua sisinya ya kedua sisinya ya kita kalaupun panjangnya selera sahabatku sendiri ini kebetulan pakai pendek-pendek cuma ada pendek-pendek soalnya setelah kita siku 45 derajat kita sayat lagi setelah kita sayat kemudian kita tekuk ke dalam saja ya supaya tidak kelihatan nah seperti ini ya seperti ini ya jadinya ya cuma untuk sudut penguat siku lah siku 45 derajatnya jadi kita tekuk seperti ini ya ke dalam tekuannya biar tidak kelihatan saat di ripet nah seperti ini kemudian kita ripet dan yang ini merupakan sambungan terakhir ataupun sambungan ujung jika lah kita membuat sebuah kotak ataupun persegi panjang jadi yang tiga sisinya saling terhubung ataupun masih menyatu walaupun yang ujung satunya terakhirnya kan pasti pisah nah nanti untuk sambungan ketemunya seperti ini ini terakhir membuat sebuah kotak sambungan atau persegi panjang nah seperti ini di ujungnya jadi semua sambungan tidak ada yang dipotong dibuang ya masih ngikut semua disitu nah kalau ini untuk sambungan tengahnya nah ini untuk ujungnya yang ini nah kalaupun bikin kotak di ujungnya oke sahabatku kita lanjut dan untuk yang berikutnya sambungan untuk di tengah ya ataupun sambungan T ini bisa disebut sambungan T lah soalnya tempatnya di tengah-tengah ruangan biasanya dengan tengah antara tiang dengan tiang gitu yang menyekat ini sambungan T kalaupun saya bilang jadi kita ukur selebar bulunya kita sayat setelah kita sayat nah seperti ini kita potong dulu kemudian kita sayat setelah kita sayat kita masukin ini ya potongannya ya ke dalam biar kelihatan rapi tidak kelihatan di luar kemudian kita masukin seperti ini nah seperti ini dan sangat-sangat rapi ya hasilnya ya kemudian kata kita bur kita repeat disini oke kita lanjut dan untuk sambungan yang terakhir ini cuma sambungan lurus ya menyambung kedua potongan menjadi satu supaya bisa dipergunakan lagi kalaupun di dunia pelapon untuk pendek-pendeknya atau gimana jadi setelah potongannya rapi kita pukul seperti ini ya di tengahnya biar agak mengecil sedikit kemudian kita masukin ke yang satunya yang mau untuk nyambung ya nah seperti ini kita pukul-pukul di tengahnya jangan di sudutnya kalau di sudutnya nanti lobok nggak kenceng dia nah seperti ini oke sahabatku sederhana tapi kuat mantap kita repeat oke sahabat terima kasih bagi yang sudah mengikuti video saya hingga akhir dan terima kasih ada segala supportnya jadi sebelum kita memanfaatkan sebuah barang kita harus tahu cara memanfaatkannya seperti ini kita harus tahu cara pembikinan sambungan-sambungannya ya ini ya baru kita fungsikan sebaik maksimal mungkin barang tersebut terima kasih bagi yang sudah mengikuti dan menonton video ini hingga akhir sukses selalu sehat selalu semoga dipudahkan dan dimurahkan rezekinya oleh Allah terima kasih sekali lagi assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih